Kids, berikut ini soal dan jawaban materi kelas 1-3 sekolah dasar tentang operasi hitung bilangan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Program Belajar Dari Rumah TVRI, Kamis 13 Agustus 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Ali mempunyai 6 apel. Ayah memberikan 3 apel lagi kepada Ali. Kemudian Ali memberikan 2 apel kepada Edo. Berapa sisa apel Ali sekarang? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, apel Ali mula-mula ada 6 buah. Lalu diberikan oleh ayah 3 buah. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lalu Ali memberikan 2 apel kepada Edo. Yang berarti 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi, sisa apel Ali sekarang ada 7 buah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Ibu membeli 5 ikat wortel. Setiap ikat berisi 9 wortel. Jika membeli lebih dari 3 ikat, maka akan mendapatkan bonus tambahan 1 wortel untuk setiap ikatnya. Berapa banyak wortel yang ibu dapatkan? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, diketahui, ibu membeli 5 ikat wortel. Berarti ibu membeli lebih dari 3 ikat. Sehingga mendapatkan tambahan 1 wortel di setiap ikat. Jumlah wortel setiap ikat adalah 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jumlah wortel sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi, ibu mendapatkan wortel sebanyak 50 wortel. Pertanyaan nomor 3. Hitunglah dengan menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. A. 28 ditambah 37 ditambah 63 sama dengan titik-titik. B. 13 dikali 25 dikali 16 sama dengan titik-titik. C. Benny mempunyai 10 kantong yang berisi klereng. Isi klereng tiap kantong sama dengan bilangan berurutan dari 56 sampai 65. Berapa banyak seluruh klereng yang dimiliki Benny? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, A. 28 ditambah 37 ditambah 63 sama dengan titik-titik. Kita bisa hitung dulu. 37 ditambah 63 sama dengan 100. Lalu, 28 ditambah 100 sama dengan 128. Jadi, 28 ditambah 37 ditambah 63 sama dengan 128. B. 13 dikali 25 dikali 16. Kita bisa hitung dulu. 25 dikali 16 sama dengan 400. Lalu, 13 dikali 400 sama dengan 5200. Jadi, 13 dikali 25 dikali 16 sama dengan 5200. C. Benny mempunyai 10 kantong yang berisi klereng. Isi klereng tiap kantong sama dengan bilangan berurutan dari 56 sampai 65. Berapa banyak seluruh klereng yang dimiliki Benny? Kantong pertama berisi 56 klereng. Kantong kedua berisi 57 klereng. Dan seterusnya sampai kantong ke 10 berisi 65 klereng. Berarti, kita bisa hitung dan kelompokkan bilangannya. 56 ditambah 57 ditambah 58 ditambah 59 ditambah 60 ditambah 61 ditambah 62 ditambah 63 ditambah 64 ditambah 65. Sama dengan, Sama dengan, Buka kurung 56 ditambah 64 ditambah 64 ditambah 97 ditambah 63 ditambah kurung ditambah. Buka kurung 58 ditambah 62 tutup kurung, ditambah buka kurung 59 ditambah 61 tutup kurung, ditambah buka kurung 60 ditambah 65 tutup kurung. Sama dengan buka kurung 120 ditambah 120 ditambah 120 ditambah 120 ditambah 120 tutup kurung, ditambah 125. Sama dengan buka kurung 4 dikali 120 tutup kurung, ditambah 125. Sama dengan 480 ditambah 125, sama dengan 605. Jadi, banyaknya seluruh kelereng yang dipunyai Benny ada 605 kelereng. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!